Halo teman-teman, selamat datang di vlog Dorami. Dalam liburan kali ini, kami jalan-jalan ke daerah Ciwidei, Kabupaten Bandung, tepatnya di area Glemping Lakeside, Perkebunan Tehranca Bali. Untuk sampai ke sini, kita perlu menempuh sekitar 2 jam perjalanan dari kota Bandung. Dorami seneng banget nih, bisa lari-lari dengan bebas sampai ngos-ngosan. Mumpung Dorami sedang istirahat, kita mampir sejenak untuk makan siang. Kami memutuskan untuk makan di Pini Si Resto, sebuah restoran berbentuk kapal yang terletak persis di pinggir situ Patengan. Oh iya, Glemping dan Resto ini nggak pet-friendly ya, jadi Dorami istirahatnya di kawasan parkir aja. Makanan di Pini Si Resto ini enak banget dan sneknya juga porsi besar. Harga makanan di sini kisaran Rp30.000-Rp50.000, sedangkan minuman mulai Rp10.000-Rp20.000-an. Untuk masuk ke sini, tiket masuknya Rp20.000 per orang, tapi di sini juga banyak banget pilihan wahana bermain dengan harga tiket berkisar Rp10.000-Rp25.000, sedangkan harga Glempingnya berkisar Rp1.000-Rp2.000 per malam. Selanjutnya kita ke tempat wisatai yang letaknya nggak jauh dari Glemping Lakeside, yaitu Jembatan Gantung Rengganis. Ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, mengalahkan jembatan gantung di situ Gunung Sukabumi lho. Kata petugasnya, semua wahana di sini pet friendly, kecuali restorannya aja. Tapi menurut kami belum ada aturan yang jelas. Jadi ya mumpung anjing masih boleh masuk, ayo kita ajak Dorami naik jembatan. Awalnya Dorami biasa aja, tapi ketika jembatannya mulai bergoyang-goyang, wah dia langsung ketakutan nih. Yaudah deh, Dorami sama emaknya aja nunggu di resto ya. Kebetulan emaknya juga takut ketinggian. Panjang jembatan ini 370 meter, dan view dari sini bener-bener keren. Untuk masuk ke sini tiketnya 100 ribu, sekaligus dengan akses ke Kawah Cibuni Rengganis. Nah, kita udah sampai di Kawah. Di sini teman-teman bisa berendam di kolam air panas awami dan menyehatkan lho. Sebelum pulang, kita istirahatul di resto, sambil menikmati minuman segar dan pemandangan yang indah. Oke teman-teman, sekian vlog Dorami kali ini. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya gak ketinggalan berita tentang tempat-tempat wisata lain yang pet friendly. Sampai jumpa, dadah! Sub indo by broth3rmax